Untuk mengerjakan soal berikut, pilihlah satu jawaban yang merupakan kelanjutan logis dari pola tertentu yang ada di atasnya. Maka di sini, kamu harus melihat atau kamu harus mengetahui pola gambar ini tersusun menurut pola seperti apa. Dari gambar satu ke gambar nomor dua, di sini bisa kita lihat perubahan gambar yang terjadi adalah gambar yang awalnya kecil, selanjutnya akan berubah menjadi gambar yang besar, dan gambar yang kecilnya akan berubah menjadi gambar yang kecil, berubah menjadi gambar yang besar, dan gambar yang besar berubah menjadi gambar kecil. Untuk di sini juga berulang pada gambar tiga dan empat, gambar yang tadinya besar berubah menjadi kecil dengan posisinya berada di sebelah kanannya gambar yang awalnya kecil ini, dan posisinya bertukar seperti itu. Maka gambar selanjutnya, yang nomor lima dan juga enam adalah posisinya akan bertukar terlebih dahulu, di sini yang trapezium akan berada di sebelah kiri dan yang L berada di sebelah kanan, dengan posisi atau dengan ukuran yang L berubah menjadi kecil dan trapezium berubah menjadi besar. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban E.